Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan kecepatannya, ataupun kelambatannya. Kasian nih kursi, ada yang nungguin. Ntar ada yang mau duduk di sini lagi. Oh, sedang-sedang aja? Sedang-sedang aja. Makanya tadi saya makan pelan kayak kukang. Nabi nggak boleh niup makanan atau minuman. Ini termasuk adab Nabi ya, Bibia? Adabnya. Oh, kalau minuman panas, nggak boleh ditiup? Jangan ditiup. Lu kasih paracetamol. Adem, meriang itu mah. Enggak, enggak. Jadi kenapa, pertama, kata para ulama, karena dulu tuh kalau makan barengan. Jadi kalau ditiup, kalau lu ada sakit, kalau orang nggak nyaman, akhirnya ngerasa joro karena ditiup, akhirnya nggak nyaman makannya. Kemudian yang kedua juga, agar melatih kesabaran kita. Oh, tunggu adem. Kalaupun lu pengen niup, itu pakai tangan atau pakai kipas gitu. Makanya tepokin boleh. Apalagi tepok kurang muka. Takutnya tidur tepokin. Jadi, nggak ditiup. Nggak ditiup ya? Iya, melatih kesabaran. Itu makro meniup makanan itu. Berarti... Jadi ada adabnya tuh makan sama minum. Iya, iya, iya. Lu nggak seenaknya. Dia tahu sih jendomelin apa yang saya nanya. Walaupun panas, jangan ditiup. Nah, berarti kalau pola hidup jaman Nabi itu kan yang saya tahu, Bip, ya. Dia makannya kayak gandum. Betul. Hurmat. Hurmat. Minumnya air putih. Minumnya air putih. Minumnya air putih. Sehat tuh. Itu udah paling sehat ya? Iya. Ibu gua tiap nelpon selalu sama omongannya. Jangan lupa sholatnya untuk batin kita. Jangan lupa minum air putih untuk kesehatan tubuh kita. Nah, adab lainnya tuh ya. Makan, minum, pakai tangan kanan, kata Nabi. Oh iya, tangan kanan. Tangan kanan. Terus baca bismillah. 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 Karena kenapa? Kalau tangan kiri kan... Tangan setan. Tangan setan, tangan lo juga. Iya, kata ini sih, Pak. Biasanya digunain. Ini gorengannya ya. Oh iya. Nah ini. Yang ini tempe mendoan ya. Ini tempe mendoan? Iya. Lemes banget kayak olahraga. Iya. Nah ini pisang gorengnya. Makasih ya. Iya. Makasih ya. Nah jadi tuh ya, baca bismillah. Tangan kiri, karena biasanya buat yang kotor-kotor. Buat lo bersih-bersih abis makan. Oh nggak boleh ya? Iya. Biar sehat. Kalau buat bantuan doang, bantuan boleh dong? Kalau bantuan boleh. Nolongin. Boleh. Jadi kan kayak susah nih. Jadi nolongin dong begini. Betul. Atau gini. Kalau lo tangan kanannya kotor, pegangnya pake tangan kiri, tapi tetep minumnya pake tangan kanan. Oh di pangku. Betul. Nggak bayar ya kalau di pangku, Pak. Maksudnya bocah. Tuh. 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 Lalu gini kurang. Lalu gini kurang. Bismillah. Iya. Bismillah bagus. Gak ditiup. Memparas banget jahun. Bismillah. Gak ditiup. Udah bagus. Tapi makan itu memang sunnahnya sambil ngomong, cuma ketika makanan udah gak dimulut. Jadi biar jadi ajang silaturahmi, tempat makan itu sambil ngobrol. Cuman jangan pas di mulut, nanti lo kesel. Itu sunahnya juga? Iya. Sunahnya itu ngomong ketika makan, tapi bukan saat di mulut. Nanti muncrat juga ke gue. Harus telan dulu ya? Telan dulu. Dan juga jangan gerasa gerusu. Oh, kalem. Kalem. Ya, enggak. Nih, kenapa jangan gerasa gerusu? Karena puluh serobu walatus ribu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan kecepatannya. Ataupun kelambatannya. Kasihan nih, kursi ada yang nungguin, nanti ada yang mau duduk disini lagi. Oh, sedang-sedang aja? Sedang-sedang aja. Makanya tadi saya makan pelan kayak kukang. Terus yang kedua, jangan berlebihan banyaknya. Oh, saya pernah dengar gini, Beb. Berhentilah makan sebelum kenyang. Itu maksudnya apa, Beb? Ya kalau kita nggak kenyang, ngapain makan? Kan makan harus kenyang? Iya. Jadi, berhentilah sebelum kenyang. Maksudnya jangan sampai berlebihan. Makanlah saat lapar. Makan saat lapar. Iya, karena kenapa? Logika aja deh. Lauk terenak itu adalah rasa lapar. Iya. Lo kalau udah lapar, makan apa aja enak. Iya bener. Dan juga, biar lo makan itu secukupnya, agar lo nggak tergantung kepada makanan itu. Makanya salah satu cara mendekarkan diri kepada Allah, kurangi ngomong, kemudian kurangi tidur, dan kurangi makan. Makan, tidur, dan ngomong hanya pas butuh aja. Bukan pas ingin. Orang kan ngomong pas pengen ngomong. Iya. Tidur pas pengen tidur. Nyender dikit tidur. Indinya, kendalikan perut kita. Karena kata si Nadi bin Abi Torib, siapa yang nggak ngendalikan perutnya, maka harga dirinya tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Oh gitu. Kendalikan perut. Karena orang Indonesia itu sering nggak ngendalikan perut. Akhirnya lapar emosia, kenyang, bego. Oh iya. Soalnya begini Beb. Kalau orang Indonesia mah, dia kalau belum kena nasi, belum dibilang makan. Belum dibilang makan itu kalau belum kena nasi. Iya. Bistan aja dikasih nasi. Makan nasi aja pakai lontong. Bayangin deh, Pak. Perah banget ya. Iya. Makan nasi putih, Rauknya nasi goreng. Nah itu. Jadi makan itu ada adabnya. Nah diantaranya, kalau makan, kata Nabi, jangan ngambil posisi yang nyaman. Biar lu nggak berlebihan. Oh. Makanya duduknya Nabi kalau makan itu kayak lagi sholat tuh. Nih saya nggak nyaman banget nih makan jauh begini nih. Nggak begini? Nggak. Posisi kakinya bener nih. Di antara posisi kaki yang diajarkan itu begini ketika makan. Begini? Iya. Tapi yang lebih baik itu kayak posisi sholat. Oh inian? Iya. Duduk di antara dua sujud? Betul. Kenapa gini? Karena ini nahan perut. Jadi lu akhirnya nggak nyaman, akhirnya secukupnya aja makannya. Oh gitu ya? Betul. Itu bagian dari toyit tadi. Kebaikan dalam makan. Ada adab-adabnya. Itu kan sunahnya banyak banget kalau Nabi ya. Pernah dengar gini Beb. Tapi kalau habis makan, itu piringnya dijilatin. Wow! Coba nih. 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 Piringnya dibersihkan. Jangan sampai ada yang mubazir. Karena Mubazir itu saudara lu setah. Oh iya. Oh. Jadi nggak boleh. Oh nggak boleh. Itu agar kita nggak mubazir. Oh nggak boleh ada nasi ginian ya? Iya. Sampai bersih. Tapi nggak sampai dijilatin. Cuma kalau tangan sunahnya itu dijilatin. Dan biasanya Nabi itu makannya pakai tangan. Karena dulu kan makannya pertama kurma. Terus yang kedua kalau makan pakai tangan. Gini. Terus kalau panas lu tahu. Wah ini panah. Biar nggak ada situasi dimana lu pakai sendok makan terus. Gitu banget ya tuh. Oh berarti kita nggak boleh minjemin tangan kita ke orang lain ya? Ya nggak pakai buat diri sendiri. Oh iya. Oh nyuapin, nyuapin orang lain. Iya kayak gitu. Itu juga salah satu kebaikan. Kan sebenarnya pakai tangan. Kalau kita makan ini kan yang bekuah agak dapet-dapet. Iya kan? Ya makanya gue bilang. Nabi itu pakai tangan, tiga jari. Karena yang dimakan kurma. Kalau lu yang berkuah ya nggak apa-apa lah. Pakai sendok. Boleh? Iya. Oh. Terus kalau orang yang ini. Bib. Apa? Yang keadal. Keadal. Apa? Kidal. Kidal lo mau. Nyarang Israel. Pakai kidal. Udah. Ini dia tadi ngomongin arahnya kemana-mana nih. Jadi ngeri saya. Jadi kalau keadaannya udah darurat. Emang nggak bisa dia. Kecuali pakai tangan kiri. Iya nggak apa-apa. Karena kan artinya kalau orang kidal. Dia. Tangan kirinya itu dibakai buat sesuatu yang positif. Sehingga nggak kotor. Tapi sebisa mungkin belajar tetap harus pakai tangan kanan. Iya. Makanya kan dia bilang kalau kidal itu kan tangan setan. Enggak. Semua tangan baik dari Allah nih. Ada. Nyiroro kidal. Pokoknya tangannya itu. Kalau emang kidal nggak bisa. Yaudah. Tapi kalau bisa belajar. Tangan kanan. Pakai tangan kanan. Ketika lo belajar dan berusaha pakai tangan kanan. Maka Allah lihat itu sebagai usaha lo sebagai jihad. Oh gitu. Dan bernilai ibadah. Ada pahalanya itu. Karena udah berusaha untuk ikut sunnahnya Nabi Muhammad. Hei. Kanan kanan. Hei. Belum kelar. Lihat dulu dong. Tuh. Hei kan. Di pangku. Indinya di ya. Pokoknya lo mau makan mau minum. Awali dengan bismillah. Bismillah. Agar makanan dan minuman lo jadi berpahala. Kemudian jadi kekuatan yang positif. Dan juga dengan lo baca bismillah. Lo nggak akan mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Karena bismillah ingat Allah. Ah nggak jadi deh yang mau makan atau minuman yang haram. Biar jadi daging. Jadi daging. Makanya kalau orang nggak pengen gendut dia makan nggak bismillah tuh. Biar nggak jadi daging. Ya tapi gendutnya kan gendut nggak sehat. Iya makanya. Lo kan tau sendiri badan lo bagus tuh kan. Iya kan. Saya mah bismillah mulu. Iya. Ingat mati, ingat sakit, ingat rasa. Atau sulit, ingat, ingat hidup cuma satu kali. Ingat mati, ingat sakit, ingat rasa. Atau sulit, ingat, ingat hidup cuma satu kali. Maknya siapa sih ini? Atau sih juga. Abis kondangan kali. Baik. Faedah hari ini, makan dan minumlah senikmat-nikmatnya. Yang penting pastikan halal dan baik. Nikmati hidup itu nggak apa-apa. Oke aja. Nggak perlu takut mati, yang penting ingat mati. Dengan begitu, kalian nggak akan mati-matian untuk sesuatu yang nggak dibawa mati. Kekala dan baik. Kekala dan baik. Kekala dan baik. Lalu mengikutinya. Kekala dan hakikat.